Sebanyak 45 orang peserta manajer kooperasi yang bergerak di bidang sektor simpan pinjam mengikuti pelatihan kompetensi dan uji kompetensi perkooperasian yang diselenggarakan oleh Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi. Dalam hal ini, Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi menekankan kepada pengelola kooperasi simpan pinjam untuk wajib memiliki sertifikat standar kompetensi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih kesehatan digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas, Jek TV Inspirasi Kito. Kepala Bidang Pemberdayaan Kooperasi Putih Orizawati menyampaikan Setiap pengelola simpan pinjam kooperasi wajib mengikuti uji kompetensi untuk dapat memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini disampaikannya dihadapan 45 orang peserta kegiatan pelatihan kompetensi dan uji kompetensi perkoperasian bagi manajer kooperasi kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, bertempat di salah satu hotel ternama di kota Jambi selasa 22 November 2022. Dalam kesempatan ini, Putih meminta kepada para peserta pelatihan agar dapat sungguh-sungguh mengikuti pelatihan ini sehingga semua peserta bisa dinyatakan lulus uji kompetensi dan pulang membawa sertifikat. Ia berpesan selain profesional dan kompeten, pengelola kooperasi juga harus memiliki integritas moral yang tinggi sehingga diharapkan dapat bekerja dengan baik dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal tanpa meninggalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kooperasi. Ini adalah perintah dari BP no. 7 tahun 2021 tentang kemudahan pelindungan perundangan kooperasi usaha kecil di Kerajaan Menengah. Salah satu aturannya menyebutkan bahwa pengelolaan kooperasi simpan pinjam atau pusat simpan pinjam harus berkompeten. Hal ini harus diikuti ujuh kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini. Dari kegiatan ini saya harapkan banyak kooperasi dan bisa menjadikan semangat untuk kooperasi yang belum ikut untuk mempunyai sertifikat pengelolaan pusat simpan pinjam di kooperasi mereka masing-masing. Dalam pelatihan kompetensi dan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi ini menghadirkan arah sumber dari lembaga di klub profesi bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi kooperasi jasa keuangan Jakarta. Kegiatan ini digelar selama 5 hari yang berlangsung hingga 26 November 2022. Terima kasih telah menonton!